Bagaimana pendapat Pak Tong tentang hewan purbas seperti dinosaurus, apakah itu pernah ada atau hanya rekayasa saja? Dunia ini dulu banyak-banyak binatang, tapi ada yang musnah, ada yang punah, ada yang berhenti berada. Jadi sekarang meskipun binatang masih banyak sekali, tetapi di dalam zaman kita, kita sendiri melihat ada yang mulai berhenti ada. Misalnya badak mulai kurang, macan mulai kurang, harimau atau singa mulai kurang, ada juga insek-insek yang mulai kurang. Nah ini membuktikan binatang yang baru, karena apa yang dikatakan evolusi makin tambah makin banyak, itu sudah tentu. Tapi makin sedikit tidak ada, itu adalah fakta. Jadi dinosaurus ada binatang purba yang besar, tapi akhirnya menjadi musnah, tidak ada. Karena apa? Karena Tuhan tidak lagi mau dia berada di dunia. Dan kalau sekarang masih ada dinosaurus, pasti mengganggu hidup manusia. Misalnya yang seperti dinosaurus, ada semacam yang disebut masih ada di dunia, itu komodo. Komodo ada di mana? Ada di Indonesia. Di seluruh dunia, hanya sisa Indonesia ada komodo. Dan itu sangat bahaya. Lidahnya penuh bakteri. Kalau engkau dijilat satu kali saja, engkau pasti bisa mati. Karena racunnya banyak sekali. Tuhan tidak mengizinkan dinosaurus tetap ada. Karena itu membahayakan manusia. Maka biar mereka tidak ada. Dan akhirnya Tuhan menciptakan manusia. Bukan besar, bukan ada sayap, tapi lebih hebat dari burung yang ada sayap. Burung ada sayap, terbangnya tidak setinggi kapal terbang. Manusia tidak ada sayap bisa bikin kapal terbang. Karena manusia dicipta menurut peta telah dan ala. Yang bijak, yang mempunyai pengetahuan, inovasi, dan kreatif yang besar sekali. Tuhan memusnahkan dinosaurus, itu adalah untuk kebaikan kita. Sehingga dulu pernah ada, sekarang tidak ada lagi. Karena itu pimpinan Tuhan. Itu bukan rekayasa, tetapi dinosaurus adanya bagaimana? Kita tidak bisa tahu dengan segenapnya. Karena waktu itu sampai sekarang sudah berbeda berpuluh-puluh, mungkin ratusan ribu tahun. Kita bisa temukan cuma tulang-tulang dari dinosaurus yang mati. Yang sudah berada di dalam bawah bumi. Kita menemukan tulangnya, kita membentuk, kita pikir kira-kira akan jadi apa. Akhirnya digambar, dan semua gambar yang ada di dalam buku tentang biologi dinosaurus itu adalah pikiran manusia. Jadi dinosaurus memang ada, tapi yang kita lihat adalah akibat gambarnya orang yang imajinasi tentang dia. Itu saja. Itu saja.